Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dalam kesempatan ini Saya akan Memberikan Cara membuat Hornbow Untuk pertemuan yang kedua ini Kita akan membahas Tentang bahan Kalau yang sebelumnya kita telah mengenal Alat-alat Maka setelah Alat-alatnya terkumpul Hal yang harus kita lakukan adalah Mengenali bahan-bahan Untuk Bahan busur Hornbow Mungkin yang Baru Masih bertanya-tanya Apa sih bahan-bahan yang digunakan Kecuali orang Orang yang udah Tau ya Udah lama Mengenanya Tapi bagi mereka yang belum tau Ini sangat membantu sekali Oke Untuk yang pertama Bahan-bahan yang harus kita Ketahui Dan harus kita kumpulkan juga Yang pertama adalah Serat Sinew ya Nah ini Ini Terbuat dari Kaki Otot sapi ya Bisa otot sapi Otot kuda Dan Otot hewan yang lainnya ya Bisa kijang Tapi Ideanya itu pakai otot sapi Atau Otot Kerbau ya Yang besar ya Atau kuda juga Yang mudah Ini gampang Bisa didapatkan Di Jaga ya Nyari sendiri Di jaga Atau juga ada yang Jualan Nah mentahnya Seperti ini Ini mentahnya Ini urat yang Baru diambil Dari Tukang jaganya Kemudian ini Setelah dipukuli Pakai pau ya Seperti ini Kemudian nanti Disuir Dan nanti hasilnya Seperti ini Ya Dan nanti Untuk proses ini Ada akan Ada khusus Pembahasan usus Ya Nanti insya Allah Kemudian yang kedua Setelah ini Bahan yang harus kita Kumpulkan adalah Lem ya Ini Lem Yang sudah kering Lem natural ya Terbuat dari Bisa dari Tendon itu sendiri Dari ini Atau bisa dari kulit Bisa juga dari Gelombung ikan Gelombung ikan Manjung Nah itu Kemudian Nanti pembuatan lemnya Juga akan Insya Allah Saya sampaikan Kemudian yang kedua Adalah Tanduk ya Tanduk Tanduk kerbau Ini bahan utama Salah satu Bahan utamanya Tanduk kerbau yang Boleh betina Boleh juga Jantan ya Tapi yang bagus itu Adalah yang betina Kenapa? Karena dia Padatannya lebih banyak ya Biasanya lebih tebal Kalau untuk betina ya Si daging Tanduknya ini Lebih tebal Minimal Nanti panjangnya 60 lah 60an Cukup Ini banyak di jual ya Kita yang di Indonesia itu Untuk tanduk Melimpah Kemudian Nah ini ada Strip tanduknya ya Yang udah dibuat Udah dipotong nanti Pakai bergaji sini Nanti hasilnya akan seperti ini Jadi strip seperti ini Nanti insya Allah Kedepannya di Di apa Dibahas juga Dan ini juga sama Masih tanduk Tapi ini baru di Dibelah saja Kemudian Selanjutnya Ke core ya Atau inti Tanduk Inti Dari busurnya Disini Untuk core Core kayu Untuk core itu Bisa Dari kayu Bisa juga Dari Dari bambu ya Seperti ini Bisa dari kayu Dan bambu Untuk kayu Untuk saat ini Yang Yang baru saya Tahu ya Dan saya pakai itu Pakai Mulberry Atau misalkan Istilah di Kampung itu Dia Ini pohon semak belukar Sebenarnya Ulet sekali Ini kalau di kampung saya Namanya Babah Saran Kalau di Sunda Itu Babah Saran Banyak di Banyak di Tunggu nya Di daerah yang dingin Bisa kebun Teng banyak Kayak gini Bagus sekali Buat apa Siah Buat core Sangat Ulet ya Ya untuk Tukor bisa Kayu Mubari Bisa Kayu Mapal Ini salah satunya Mapal Strip Mapal Atau bisa juga Kalau lokal itu Pakai Ada yang pernah Pakai Kayu Pisitan Juga Atau juga Bisa Jarubali Cuma kita harus Pandai Memilih Serat Sebenarnya Kayu di Indonesia Banyak yang Ulet Dan Kayu dalam keadaan Pres Yang seger Lebih bagus Daripada yang Sudah di Open Kayu Untuk Core Kayu Mapal Kayu Beri Atau juga Bambu Nah Kalau untuk Kita Yang lebih mudah Pakai Bambu Sudah terjamin Keuletannya Tidak diragukan lagi Bahkan Untuk Bambu Itu Bisa buat Tali Makanya Sebenarnya Kalau kita Maksimalkan Bambu Sudah cukup Tanpa Menggunakan Kayu Yang susah Nyarin Sebenarnya Kalau kayunya Itu Untuk Core Bambu Bisa Kayu Nah Ini Untuk Maple Maple Yang sudah Saya Bending Dan Ini Kayu Mulberry Yang sudah Dibanding Bikin Straight Nah Hasilnya Seperti ini Kalau Sudah Dirangkai Nah Itu Untuk Bahan Bahannya Jadi Yang harus Kita Gumpukan Nanti Adalah Untuk Bahan Core Kayu Atau Bambu Bisa Mulberry Atau Maple Ataupun Misalkan Yang Lainnya Kemudian Untuk Ini Buat Tanduk Tanduk Sepasang Jadi Untuk Satu Busur Itu Dia Membutuhkan Sepasang Tanduk Jadi Ada Dua Ini Jadi Untuk Satu Tanduk Ini Bisa Hanya Digunakan Untuk Bikin Satu Strip Saja Dan Yang Digunakan Bagian Belakang Sini Makanya Disiakan Posisi Ini Nyari Tanduk Yang Latar Kemudian Lem Nanti Lem Harus Disiapkan Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Serat Tandun Ini Adalah Bahan Bahan Yang Harus Ada Sebelum Kita Memulai Progres Kita Ada Misalkan Nanti Untuk Proses Pembuatan Misalkan Nanti Seiring Berjalan Waktu Kita Akan Bahas Satu Per Satu Nah Itu Saja Untuk Pengenalan Bahannya Nanti Bisa Kalau Ada Yang Kurang Paham Atau Silahkan Tanyakan Saja Di Bawah Nanti Di Kolom Komentar Dan Bagi Teman Teman Yang Merasa Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Hawasan Bagi Kau Muslimin Di Indonesia Ini Khususnya Malah Silahkan Antum Share Ke teman-teman Antum Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Terima